Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi agar diberikan pengecualian. Alhamdulillah, sampai saat ini kondisi di bandara cukup kondusif dan secara berangsur-angsur jemaah kembali ke rumah dan tempat domisilinya masing-masing. Catatan kami kurang lebih hampir 2.000 jemaah yang tidak jadi berangkat atau tertunda keberangkatannya apabila kemudian ada jemaah yang membatalkan keberangkatannya, uang dapat dikembalikan. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuat keputusan mengejutkan bagi masyarakat Indonesia khususnya para calon jemaah umroh di tanah air. Terhitung mulai Kamis kemarin, para calon jemaah umroh keberangkatannya akan tertunda hingga waktu yang belum ditentukan. Hal ini terkait dengan isu virus corona yang sudah menjangkiti negara tersebut. Untuk membahas isu ini, saya akan mengejak Anda untuk berbincang dengan Bapak M. Arfi Hatim, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama. Assalamualaikum Pak Arfi. Keputusan dari Pemerintah Kerajaan Saudi ini persisnya diterima Pemerintah Indonesia kapan? Kamis? Kamis jam berapa dan berlaku jam berapa? Kami mendapatkan keputusan tersebut atau maklumat tersebut tadi subuh, sekitar pukul 5 subuh atau pukul 1 waktu Arab Saudi. Dan kemudian kami langsung melakukan upaya-upaya klarifikasi, meminta kejelasan, kepastian terhadap informasi tersebut. Setelah kami mendapatkan kepastian atau konfirmasi bahwa betul Pemerintah Arab Saudi menangguhkan sementara keberangkatan atau kedatangan dari semua negara, tidak hanya negara Indonesia. Total ada berapa sih? Ada 23 negara. Padahal di Indonesia kan belum ada kasus positif yang terjangkit virus corona ya? Ya, betul. Justru itu. Makanya pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi agar diberikan pengecualian. Karena sampai saat ini Indonesia masih negatif. Artinya belum terpapar virus COVID-19 tersebut. Kami berharap menemudahkan upaya diplomasi ini, pengecualian tersebut, segera mendapatkan kepastian dari pemerintah Arab Saudi sehingga tidak mengganggu proses keberangkatan jemaah umroh yang selanjutnya. Atas negosiasi tersebut, keputusan pemerintah Saudi? Belum. Belum. Pak, kalau untuk eksesnya yang sudah terjadikan, kita lihat sepanjang hari ini dari pemerintahan ada ratusan atau ribuan jemaah di beberapa bandara yang batal terbang. Dari catatan Kementerian Agama total ada berapa banyak? Ya, catatan kami kurang lebih hampir 2.000 jemaah yang tidak jadi berangkat atau tertunda keberangkatan. Per hari ini? Per hari ini. Per kamis ya? Per kamis ini. Dan di Soekarno-Hatta ada kurang lebih 1.500 jemaah umroh yang tidak jadi berangkat ke Arab Saudi. Kalau dari bandara lain? Bandara lain ya ada dari Makassar, dari Surabaya, ya totalnya kira-kira sekitar hampir 2.000 semuanya. Kalau untuk sepekan atau, kan ini penundaan sementara kita nggak tahu mungkin hitungannya bisa pekan, bisa bulan ya. Kita bayangkan sepekan atau dua pekan ke depan, hitung-hitungan ada berapa? Puluh ribu atau ratus ribu? Ya, estimasi setiap hari itu ada kurang lebih 3.000-an jemaah umroh yang berangkat ke Arab Saudi. Dari berbagai bandara di Indonesia. Jadi, kalau misalnya sampai seminggu, dua minggu, ya 3.000 x 14, ya kurang lebih 40.000 jemaah. Misalnya kalau sampai penundaan ini, terjadi selama dua minggu. Pak, untuk penundaan yang sudah sampai di bendara, segala macam, urusannya itu menjadi tanggung jawab dari si Biro Penyelenggara atau pemerintah juga ikut menanggung? Ya, tadi pertama betul. Itu menjadi tanggung jawab dari Biro Penyelenggara dan kami sendiri, tim kami sendiri ada di bandara untuk bertemu langsung dengan jemaah dan memberikan penjelasan, pemahaman kepada jemaah agar jemaah bisa mendapatkan informasi yang komprehensif terhadap hal ini. Dan Alhamdulillah, sampai saat ini kondisi di bandara cukup kondusif dan secara berangsur-angsur, jemaah kembali ke rumah dan tempat lumisilinya masing-masing. Tidak ada yang bereaksi berlebihan, ya? Insya Allah, tidak ada. Nah, Pak, kita kan yang batal berangkat setelah zuhur sampai sekarang. Ada tidak yang penerbangan sebelum zuhur? Berangkat subuh atau malam harinya? Ada. Itu tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Berapa banyak itu? Kurang lebih hampir 1.400 ya, sejak dini hari sampai sebelum jam 12 tadi di-stop semuanya. Dan Alhamdulillah semuanya sudah mendarat di Madinah, kemudian mendarat di Jeddah, diadakan pemeriksaan pengolahan terhadap kesehatan oleh instansi kesehatan di bandara Madinah dan Jeddah. Dan informasi yang kami dapatkan semuanya clear dan dapat melanjutkan ibadah, aktivitas ibadah di Tanah Suci. Kalau dari jemaah kita yang sudah berada di sana, yang mungkin sehari atau beberapa hari sebelumnya, ada laporan sejauh ini indikasi yang keluhan-keluhan? Tidak ada, tidak ada laporan. Tim KJRI dan konsul beserta seluruh jajarannya terus memantau kondisi masyarakat kita yang ada di Madinah, di Jeddah yang melakukan ibadah. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Jemaah kita melakukan aktivitas ibadah seperti biasa. Dan kami berharap itu terus berjalanan sampai jemaah kembali ke tanah air sesuai dengan jadwal kepulangannya. Dari sekian jemaah yang batal berangkat kan mungkin ada orang-orang yang punya kesibukan cukup padat gitu ya. Sehingga dia kalau ini batal sepekan-dua pekan kemungkinan akan mengganggu tugas-tugas dia. Sehingga mikir yaudah saya pilih misalnya tahun depan lah atau beberapa bulan ke depan. Nah ini bisa nggak dia meminta uangnya untuk kembali istilahnya refund gitu? Ini dikembalikan kepada kebijakan dari Biro Travel atau penyelenggara umroh. Kami menghimbau kepada seluruh penyelenggara umroh pertama ya untuk tidak memberangkatkan jemaahnya ke bandara satu. Kemudian yang kedua apabila kemudian ada reschedule dari keberangkatan agar tidak ada tambahan biaya. Tentu dari pihak penyelenggara ada beberapa pertimbangan karena sudah mengeluarkan kos. Makanya kan dalam waktu dekat kami akan mengumpulkan para penyelenggara umroh bersama-sama dengan maskapai dan kementerian terkait untuk mencari solusi terhadap hal ini. Tapi perlu diketahui bahwa beberapa, kami kan mewajibkan setiap jemaah umroh itu tercover oleh asuransi. Jadi nanti tergantung perjanjian antara penyelenggara umroh dengan asuransi tersebut. Apabila kemudian ada jemaah yang membatalkan keberangkatannya, meminta agar yang memberangkatkan keberangkatannya, maka berdasarkan kepada perjanjian tersebut jemaah uang dapat dikembalikan. Dengan utuh? Ya, dengan utuh. Kan biasanya kan suka ada pengumuman kalau dibatalkan hak min berapa atau di hari keberangkatan ada pemotongan biaya. Ya, itu tergantung perjanjian antara penyelenggara dengan pihak asuransi. Tapi karena ini kasusnya force mayor, harusnya utuh ya? Ya, mudah-mudahan ada kebijakan dari pihak asuransi terhadap kondisi ini. Karena ini kondisi di luar keinginan kita semuanya, itu yang seperti tadi force mayor. Pak, kalau dari kalkulasi kementerian agama, kira-kira nilai kerugian dari pembatalan atau res scheduling ini sampai angka berapa ini? Melibatkan berapa puluh ribuan dengan Biro Penyerangan Haji Umar itu? Ya, nanti kami hitung. Sangat sulit juga untuk mengestimasi atau mengkalkulasi kerugiannya. Apalagi komponen terbesar daripada biaya umbro itu adalah penerbangan. Makanya kami akan mengumpulkan pihak penerbangan untuk mencarikan solusi. Semoga pihak penerbangan juga ada kebijakan terhadap kondisi force mayor ini. Sehingga apabila ada reschedule atau penundaan, tidak perlu ada tambahan biaya. Termasuk juga akomodasi yang telah disewa oleh penyelenggara di Arab Saudi. Jadi kami terus melakukan koordinasi dengan KJRI untuk menyampaikan kepada pihak kondisi atau pihak hotel di Arab Saudi agar memberikan kebijakan terhadap hal ini. Intinya semuanya under control. Pemerintah mungkin minta jemaah tidak perlu khawatir berlebihan. Mungkin kita bisa melihat dalam perspektif yang lebih luas. Bahwa kepentingan yang terbesar dalam hal ini adalah kesehatan daripada jemaah umbro itu sendiri. Pertama adalah kami memahami kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam perspektif untuk melindungi masyarakatnya untuk dalam konteks pencegahan agar tidak dari virus COVID-19 ini satu. Kemudian yang kedua, kepentingan yang lebih luas lagi adalah tentu dari sisi kesehatan jemaah umro kita sendiri. Kemaslahatan umat itu sendiri dari sisi kesehatan. Dibanding daripada resiko-resiko yang akan dihadapi di alami ketika nanti kemudian berangkat ke Arab Saudi. Makanya kemudian kami sangat menghormati, menghargai, dan memahami keputusan pemerintah Arab Saudi tersebut. Detikers, demikian. Bincang-bincang kita dengan Bapak Arfi Hatim, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus seputar kebijakan pemerintah Arab Saudi yang membatalkan perjalanan calon jemaah haji Indonesia dan dari negara-negara lain untuk waktu yang belum ditentukan. Pak Arfi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memahami keputusan tersebut dan meminta para calon jemaah juga untuk menerima keputusan pemerintah Arab Saudi dengan ikhlas. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain. Pak Arfi, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.